Hai semua kembali lagi di channel IMD Times. Kali ini kita akan membahas fakta menarik Castel Volit de la Roca, desa unik di atas tebing curam sepanjang 1 km berusia ribuan tahun di Spanyol. Banyak desa-desa unik yang dapat kita temukan di dunia, di mana Castel Volit de la Roca menjadi salah satu yang terunik di antaranya. Fakta desa Castel Volit de la Roca terletak di Girona, Catalonia, Spanyol ini terkenal karena posisinya yang sangat unik, yaitu sebuah tebing vulkanik curam serta sempit yang berusia ribuan tahun. Tebing yang menjadi ciri khas Castel Volit de la Roca terbentuk oleh lava dari letusan gunung berapi pada sekitar 200 ribu tahun yang lalu ketika lava itu telah padat ia berubah menjadi basal. Suatu batuan keras yang mengambil bentuk yang berbeda. Ketika gunung beguda di Catalonia, Spanyol, meletus dua kali, sekitar 217 ribu dan 192 ribu tahun lalu, aliran lavanya mengikis dan membentuk tebing-tebing basal di sepanjang sisi sungai Flufia dan sungai Toronel. Kemudian kedua sungai bertemu pada satu titik, tepat sebelum titik pertemuan itulah Castel Volit de la Roca berada. Manusia kemudian mulai membangun perkotaan di lokasi tersebut pada abad pertengahan mereka juga yang memberi nama, Castel Volit de la Roca. Mereka tidak terlalu khawatir akan terjadi longsor. Sebab tebing basal merupakan bebatuan sangat keras yang dihasilkan dari pendinginan dan pemadatan lava. Selama berabad-abad berikutnya, sungai Flufia dan Toronel secara perlahan mengikis batu basal di sekitarnya, menyisakan tebing sempit dengan setinggi sekitar 50 meter, dan panjang sekitar 1 kilometer. Kini tebing sempit tersebut dihiasi dengan rumah-rumah penduduk Castel Volit de la Roca, di mana satu dinding rumah dengan rumah lainnya dibuat saling menempel satu sama lain. Walaupun berada di atas tebing, Castel Volit de la Roca dihuni oleh sekitar seribu orang dan tetap mempertahankan karakteristik desa khas Catalonia. Meski berada di atas tebing, desa unik ini dihuni oleh sekitar seribu populasi dan mempertahankan karakteristik desa khas Catalonia dengan bangunan-bangunan batu kuno serta jalan-jalan sempit. Di pusat desa terdapat gereja paroki yang dibangun pada abad ke-13 dan merupakan salah satu contoh arsitektur Roma awal yang sangat penting bagi wilayah ini. Perlu kita ketahui Castel Volit de la Roca memiliki akar sejarah yang cukup panjang, dimulai sejak zaman kuno dan terus berkembang hingga hari ini. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa daerah Castel Volit de la Roca menjadi pemukiman orang Romali kuno. Dan keadaan tersebut dibuktikan dengan penemuan beragam artefak serta reruntuhan kuno. Pada abad pertengahan, desa Castel Volit de la Roca mulai berkembang di atas tebing vulkanik yang terbentuk oleh aliran lava dari Gunung Merapi Crosscut dan Gunung Merapi Santa Margarida yang terletak di dekatnya. Pada abad ke-13, Gereja Paroki Sainz Fador dibangun di desa ini. Dan Gereja Paroki Sainz Fador ini kemudian menjadi pusat kehidupan religius dan sosial bagi penduduk desa dan sekitarnya. Dan selama berabad-abad, Castel Volit de la Roca berkembang sebagai pemukiman penting di wilayah ini. Meskipun Castel Volit de la Roca tidak pernah tumbuh menjadi pusat kota besar, tetapi desa ini berhasil mempertahankan karakteristik desa kecil dengan arsitektur tradisional serta jalan-jalan sempit. Seiring berjalannya waktu, desa ini mengalami perubahan dan perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan. Pada abad ke-19, jalur kereta api dibangun di dekat Castel Volit de la Roca sehingga memberikan akses masyarakat yang lebih baik dan menghubungkannya dengan kota-kota lain di Katalonia. Sejarah Castel Volit de la Roca mencerminkan warisan budaya serta keindahan alam yang menakjubkan. Desa ini berhasil menggabungkan unsur-unsur bersejarah dengan kehidupan yang modern dan menjadikannya sebagai tempat yang menarik untuk dikunjungi wisatawan. Dengan keberhasilannya mempertahankan warisan budaya dan pesona alamnya, saat ini Castel Volit de la Roca menjadi dikenal sebagai tujuan wisata yang menarik. Keindahan alam dengan tebing vulkaniknya yang mencolok dan pemandangan spektakuler atas lembah sungai Fluvia membuat desa Castel Volit de la Roca menjadi sangat populer. Karena itu pariwisata menjadi sumber ekonomi utama desa Castel Volit dengan adanya pengembangan penginapan, restoran, toko souvenir dan aktivitas wisata lainnya. Selain pariwisata, pertanian juga tetap menjadi sektor ekonomi penting di Castel Volit de la Roca. Meski memiliki medan yang curam, penduduk desa tetap terlibat dalam budidaya tanaman seperti anggur, zaitun, serta buah-buahan lainnya. Castel Volit de la Roca hingga saat ini masih merupakan desa terkecil di Spanyol, termasuk destinasi wisata paling populer. Tanpa bantuan dari ledakan gunung berapi, akan sangat sulit bagi kota manapun untuk menandingi keunikan geografis Castel Volit de la Roca.